Tim Direkturat Researcher Narkoba Polda Jambi Rabu Pagi memusnahkan narkoba senilai 16 miliar lebih hasil sitaan selama bulan Januari dan Februari. Pemusnahan tersebut dilakukan dalam rangka melengkapi berkas perkara penyidikan para pelaku narkoba. Sebanyak 12 kilogram sabu dan 21 ribu butir pil ekstasi dimusnahkan langsung oleh Kapolda Jambi didampingi Segda Provinsi Jambi. Di hadapan kelima tersangka sabu senilai miliaran rupiah tersebut dimusnahkan dengan cara dicampur menggunakan deterjen dan air. Sedangkan 21 ribu pil ekstasi dihancurkan menggunakan blender kemudian dicampur ke cairan deterjen. Air campuran deterjen sabu dan ekstasi kemudian dibuang ke saluran pembuangan. Kapolda Jambi Muklis AS mengatakan barang bukti narkoba ini didapat dari bulan Januari sampai Februari 2018. Muklis AS menambahkan barang tersebut berasal dari Cina yang akan dipasarkan di Jambi. Salah satu pemesannya berasal dari lapas penjara. Ini barang bukti terhitung dari awal Januari sampai bulan Februari pertengahan, kira-kira satu bulan setengah. Jumlahnya lebih kurang 12,1 kilogram sabu, 21.600 sekian butir ekstasi. Sekretaris daerah Provinsi Jambi M.Dianto sangat mengapresiasi langkah Polda Jambi yang terus berkomitmen memberantas narkoba di Jambi. Sekdan meminta masyarakat untuk menjauhi narkoba dan mengawasi anggota keluarga. Kita dari Pembrok ini mengapresiasi kinerja terutama dari Pak Dian Narkoba yang dalam jangka waktu 2018 sampai dengan pertengahan buku hari ini, dalam arti kata satu bulan setengah, bisa hasil yang tangkapannya sudah sebesar ini. Kalau ini tidak dilakukan, apalagi dalam rentang waktu satu tahun tidak ada upaya dari pihak kepolisian dengan aparat terkait, terutama Pak Dian Narkoba dan rekan-rekan, berapa jumlah yang masuk ke Provinsi Jambi ini. Jadi ini kita sangat mengapresiasi, berarti upaya ini sudah melindungi dan menghindari generasi muda kita menjadi pencadu narkoba berikutnya di Provinsi Jambi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.